Di era yang modern ini, kita semua sudah beralih ke teknologi jaringan fiberoptik. Namun, apa teman-teman sekalian tahu apa itu fiberoptik dan bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu fiberoptik dan juga hal-hal menarik lainnya. Halo Networkers, kembali lagi bersama saya Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik ataupun ngobrol-ngobrol terkait apa itu jaringan fiberoptik. Kemudian, manfaat-manfaatnya yang bisa kita rasakan di era teknologi yang sudah modern sekarang ini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ke pembahasan kita mengenai jaringan fiberoptik. Jadi, jaringan fiberoptik sendiri itu merupakan teknologi serat kaca atau teknologi jaringan yang mana media transmisinya itu sudah menggunakan serat kaca ya teman-teman. Kenapa harus berganti ke serat kaca? Padahal kita sebelumnya sudah punya jaringan dengan teknologi kabel tembaga, kemudian kita sudah punya jaringan wireless. Nah, jadi gini alasannya teman-teman. Yang pertama, kita harus beralih ke fiberoptik karena jarak yang ditempuh oleh teknologi fiberoptik ini sangatlah luas atau jauh ya teman-teman. Dan jarak ini tidak bisa ditempuh oleh teknologi jaringan manapun. Entah itu wireless ataupun kabel tembaga. Yang kedua, jaringan fiberoptik atau teknologi fiberoptik ini menyediakan kapasitas bandwidth dan juga kecepatan transfer data yang sangat tinggi ya teman-teman. Di mana di era yang modern ini, kita sudah membutuhkan bandwidth dengan kapasitas yang besar, kemudian kita harus mentransfer data yang jumlahnya besar dalam satu-satuan waktu yang cepat. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk jaringan fiberoptik ini sendiri itu ada banyak macam ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di fiberoptik sini, itu ada yang namanya jaringan underground atau bawah tanah sama yang namanya jaringan aerial atau jaringan udara. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi bawasannya, kedua teknik instalasi jaringan fiberoptik ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Kita langsung masuk. Yang pertama adalah untuk teknologi underground atau bawah tanah, teman-teman. Jadi, teknologi underground ini, instalasinya itu selalu dilakukan di bawah tanah. Supaya apa? Supaya kabel fiberoptik ini tidak mudah terkontaminasi atau terancam oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Seperti kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas tanah itu akan sangat membuat kabel ini menjadi lebih aman. Ketika diinstalasi di bawah tanah. Kemudian, yang kedua adalah tidak mengganggu estetika daripada lingkungan sekitarnya ya. Karena kabel itu nantinya akan tidak terlihat ketika di bawah tanah. Namun, untuk kekurangannya adalah ketika ada perbaikan infrastruktur jalan. Nah, di situ terkadang instalasi jaringan fiberoptik underground ini sering mengalami masalah. Atau terjadi fiber cut ya, teman-teman. Karena ada alat berat yang mungkin tidak sengaja mencangkul ataupun menggali di jalur lintasan fiberoptik kita. Oke? Yang kedua adalah teknologi jaringan fiberoptik yang sudah menggunakan jaringan aerial ataupun jaringan udara. Nah, kalau teman-teman sering lihat nih di pinggir jalan, banyak sekali kabel-kabel yang menyerupai kabel telepon ataupun kabel listrik. Namun, hal ini bukan kabel telepon atau kabel listrik, melainkan adalah kabel fiberoptik itu sendiri. Jadi, kabel fiberoptik ini memang instalasinya adalah sama seperti kabel telepon dan juga kabel listrik ya. Dia menggunakan tiang sebagai media untuk membentang kabel-kabel fiberoptik ini. Biasanya, antar tiang ini selalu diberi jarak sekitar 20-50 meter sesuai dengan standar instalasi. Kemudian, tiang-tiang ini juga memiliki tinggi yang berbeda-beda ya, teman-teman. Ada yang menggunakan T6 dan juga ada yang menggunakan T9. Oke? Selanjutnya, apa lagi sih yang bisa kita bahas mengenai fiberoptik? Yaitu adalah tipe-tipe kabelnya, teman-teman. Jadi, di fiberoptik sini ada 5 tipe kabel. Yang pertama itu adalah tipe kabel subduck ataupun kabel fiberoptik. Yang mana instalasinya ini dia membentuhkan yang namanya subduck ataupun penampang tambahan, teman-teman. Kenapa? Karena kabel ini ketika dia diinstalasi di bawah tanah, dia itu tidak kuat menahan presi. Yang ada di bawah tanah, seperti mungkin genangan air atau penersapan air. Seperti itu dia kurang bertoleransi terhadap hal tersebut. Setelah itu, yang berikutnya ada jenis kabel direct barrier atau kabel fiberoptik. Yang kalau dari namanya itu kita sudah tahu bahwasannya kabel itu ketika nanti diinstalasi, dia akan diinstalasi langsung di bawah tanah tanpa membutuhkan subduck lagi. Seperti yang jenis sebelumnya ataupun yang jenis subduck itu, teman-teman. Jadi, teman-teman hanya harus membeli kabelnya dan langsung instalasi di bawah tanah tanpa pipa HDPE. Yang ketiga, kita punya yang namanya aerial kabel. Kalau dari namanya ini, ini merupakan salah satu jenis kabel fiberoptik yang mana instalasinya itu selalu di udara ya, teman-teman. Jadi, kabel itu biasanya implementasinya seperti kabel telepon dan juga kabel listrik dari PLN. Nah, yang keempat, kita punya yang namanya TPE Submarine Cable ataupun kabel fiberoptik yang instalasinya itu ada di dasar laut, teman-teman. Teman-teman pasti jarang melihat untuk yang satu ini, tapi teman-teman perlu guys bawah bawasannya, Submarine Cable ini adalah kabel core yang menghubungkan ataupun mengkoneksikan kita antar pulau, antar negara, antar benua, bahkan untuk ngering dari seluruh dunia ya untuk koneksinya. Jadi, bagaimana sih teman-teman kalau ngirim pesan ke teman kita yang kebetulan ada di luar negeri? Nah, itu semua menggunakan teknologi fiberoptik yang menggunakan jenis kabel Submarine sebagai backbone-nya. Oke, yang terakhir yaitu kabel indoor. Nah, kalau dari namanya sendiri ini, kita sudah tahu bahwasannya, kabel indoor ini adalah kabel fiberoptik yang mana instalasinya itu hanya untuk di dalam ruangan, sesuai namanya ya, indoor. Dia tidak bisa digunakan di luar ruangan karena kabel ini tidak memiliki proteksi outdoor, sehingga diperuntukkan hanya untuk instalasi di dalam gedung. Gunanya apa? Supaya menjaga estetika daripada instalasi kabel itu sendiri. Oke, teman-teman. Jadi, apabila teman-teman masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang fiberoptik, seperti misalnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kinerja daripada jaringan fiberoptik itu, sehingga kadang kita pun masih merasakan lelet walaupun kita sudah beralih ke jaringan fiberoptik. Nah, teman-teman bisa langsung saja mengikuti webinar yang nanti teman-teman bisa ketemu sama saya lagi di sana selama 1-1,5 jam ke depan, di mana kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dari teknologi jaringan fiberoptik. Untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta di webinar kali ini, teman-teman bisa kepoin link yang nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa cepat-cepatan karena kuota ataupun seatnya sangat terbatas. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di webinar besok dan salam!